Don't take too long, don't take too long Don't take too long, don't, don't take too long Dabur di dalam Jangan lama-lama Don't take too long What's the real doing? What are you? Yay! 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 Halo sahabat, apa kabarnya semua hari ini? Tentunya baik-baik saja ya kan? Sahabat, belajar bahasa Inggris memang sangat mengasihkan Apalagi jika kita belajarnya di ruangan yang terbuka Yang sebagian orang memang berpendapat bahwa bahasa Inggris memang momok dan sangat menakutkan Namun berbeda di tempat ini Para peserta atau pelajar sangat antusias dalam belajar bahasa Inggrisnya loh Yuk kita intip mereka Kalau lihat adik-adik ini Wow luar biasa ya bahasa Inggrisnya sahabat Aku juga kepengen kayak mereka Don't take too long, don't take too long, don't take too long Wui mereka hebat-hebat ya sahabat Aku sih nyebut namanya saja dalam bahasa Inggris Susahnya minta ampun Kepala rasanya ingin pecah Sahabat, kali ini kita berada di desa Maipi, Kabupaten Lu Utara Masamba Nah kali ini kita bersama Maipusa Family Lu Utara Maipusa Family merupakan pemuda dan pemudi dari beberapa wilayah yang berada di Lu Utara Yang kemudian mencoba membuat kegiatan yang mengedukasi untuk anak-anak dan pemuda-pemudi yang berada di wilayahnya masing-masing Utamanya di tengah pandemi Corona ini sahabat Wow luar biasa ya sahabat Pemuda-pemuda di sini menerapkan metode outdoor kelas di English Camp Pantas aja murid-muridnya pada pinter Penasaran idenya dari mana? Yuk kita tanyakan sama kakak ini Oh untuk ide kegiatan ini Kebetulan kami sebagai main yang kita pelaksana adalah penggiat alam bebas Jadi tercantumlah sebuah ide untuk membuat kegiatan di alam bebas Untuk memperkenalkan kepada teman-teman, peserta Kalau di alam bebas itu banyak-banyak ilmu yang kita bisa dapatkan Percakapan bahasa Inggris bukan digunakan hanya untuk bergaya-gayaan saja kok sahabat Percaya diri menggunakan bahasa Inggris menjadi kunci agar kita bisa berbahasa Inggris dengan lancar Mengintip proses pembelajaran bahasa Inggris di sini tergolong sangat seru Jika para siswa menggunakan bahasa Indonesia satu kali saja Akan diberikan denda berupa hafalan kosa kata Wah seru sekali ya sahabat Kalau dalam kegiatan ini Yang pertama itu belajar bahasa Inggris Dan yang kedua itu kita belajar untuk memahami satu sama lain Dan yang ketiga kita belajar saling menghargai satu sama lain Dan yang keempat terakhir itu Kita belajar untuk mengetahui perbedaan antara satu sama lain Kenapa? Karena setiap daerah itu pasti ada perbedaannya Tidak semua daerah sama Makanya kita selalu berpindah-pindah dari daerah satu ke yang lainnya Agar supaya kita itu bisa mengerti Gimana sih orang di daerah ini Karakternya, wataknya gimana Jadi kita bisa mengerti Sehingga di luar sana nanti Tidak terjadi kesalahpahaman lagi Sahabat Para pemuda-pemudi di sini Menggunakan metode kontekstual teaching Dimana para siswa diajarkan berbahasa Inggris Dengan situasi dunia nyata mereka Dan mendorong siswa Membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya Dengan penerapannya dalam kehidupan mereka Kalau untuk antusias anak-anak di sini Ya teman-teman bisa lihat sendiri Mereka senang, ceria Karena ya mungkin, kemungkinan Mereka belajar di luar Mereka merasa senang Tidak panas dan tidak pusing, tidak stres Harapan saya kedepannya Mudah-mudahan Lewu utara ini Kampung saya ini Kampung saya tercinta ini Bisa menjadi kampung Inggris kedua Yang ada di Indonesia Setelah Pari ke diri sana Itu harapan besar kami sebagai Pelaksana kegiatan ini Itu harapan yang sangat berharga Dan saya berharap untuk teman-teman yang Memang mempunyai bahasa Inggris Yang tahu tentang bahasa Inggris Bisa datang dan membantu kami Untuk menggapai cita-cita dan harapan kami Di malam harinya Para anak-anak diberikan games Agar tidak merasa bosan Dalam menerima pelajaran Nah selain pembelajaran bahasa Inggris Di pagi hari Para instruktur memberikan senang sehat Tidak hanya para siswa saja yang ikut senang Ibu-ibu di sekitar lokasi camp juga Sangat antusias dalam mengikuti senang pagi hari Yang dilaksanakan oleh para instruktur Wah kalau lihat ibu-ibu di sini senang Pengen juga rasanya ikut ya sobat Senang dengan kegiatan seperti ini? Iya senang Kenapa senang? Banyak teman Banyak pengalaman Kalau belajar bahasa Inggris di luar itu Lebih menyenangkan Dibanding dalam ruangan Kalau dalam ruangan apa sih yang membedakan Belajar dalam ruangan dengan di luar? Kalau dalam ruangan itu Boring Terus yang dilihat itu cuma di belajar Tempok dan sebagainya Kalau di luar itu Teribadik lagi Banyak pokon Dan sebagainya Terus pengalaman apa yang kamu dapatkan Dari pembelajaran seperti ini? Pengalaman dari Dari tidak tahu menjadi tahu Yang dulunya hanya tahu yes, no Sekarang sudah tahu Pelayan lah Pelayan lah Atau kenapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!